saya membuat unit ini itu untuk menjaga yang pertama kayak air TDS PPMnya air TDSnya suhu kelembaban suhu air itu kedua kelima untuk tersebut itu biasa terpengaruh makanya oleh sebab itu saya menciptakan unit ini untuk mengontrol secara otomatis dan monitornya pun lewat online pak dari Android iPhone kita bisa langsung lebih website Oh gitu terus ada jarak enggak untuk antar jarak unit ke tempat hidroponik selagi dari unit ini sama divasnya apa yang mau kita monitor itu punya internet selagi itu tersambungan oleh internet divas mau luar kota luar negara pun bisa contoh misalkan tadi di hidroponik itu kan butuh kelembaban kelembaban itu berapa keberapa biasanya hidroponik itu untuk kelembaban diantara 78 sampai 80% 80% nah ternyata misalkan jadi dari angka yang kita pakai apa yang dilakukan oleh kita ekstren yang namanya blower dari blower dari sensor kelembaban itu membaca tingkat kelembaban misalnya kita patah itu adalah 75% dia akan ngasih action ke blower Pak dari blower itu akan mencikluskan udara angin supaya tingkat kelembaban lebih turun atau lebih naik dan itu dieksekusi di HP semua di HP artinya di instruksikan di HP di instruksikan di di tempat apa hidroponik langsung eksekusi Oke jadi semua maupun dari unsur kelembaban unsur suhu lingkungan suhu air PH TDS itu semua di instruksikan lewat HP maupun secara manual atau otomatis tergantung dari konsumen yang kita mau misal contohnya saya ini unit saya berada di daerah contoh ini Pak ya di Balamayu saya kebenaran keluar kota misalnya di daerah Jakarta Iya saya penasaran nih Apakah hidroponik saya itu dari nutrisinya dari pehnya stabil atau enggak kita bisa lang lihat langsung secara online lewat cukup lewat HP Pak jadi nggak usah saya khawatir wapun-wapun saya di luar kota atau gimana hidroponik saya gimana nih Apakah dia kekurangan nutrisi atau ketinggian air PH atau keturunan air PH itu nggak perlu awatir Pak semua dari unsur air PH nutrisi suhu kelembaban suhu air itu semua dikontrol full otomatis dan monitoring lewat HP tapi artinya nggak perlu orang lagi nggak perlu orang lagi cukup paling kita butuhkan orang itu paling pada saat panen dan pada saat kita nanam awal untuk patokan hidroponik nutrisi itu kan dari satunya PPF karena benar dari itu sudah tercantum untuk sensor buat nutrisinya itu jadi misalnya pada minggu pertama kita patok aja dari hidroponik kan per setiap minggu itu nutrisinya beda-beda kadernya Pak maupun itu nutrisi PH nya itu kadernya beda-beda Oke contoh ini untuk minggu minggu pertama sayuran Pak Choy ya minggu sekian minggu pertama itu nutrisinya misalnya 600 pada saat jam 12.00 nutrisi itu naik jadi 800 secara otomatis unit akan memberi tangan itu kompa untuk kompa air babu itu teman jadi secara otomatis waktupun nutrisi naik PPF nya naik otomatis akan lebih netropon oke jadi di alat ini berarti ada beberapa sensor ya yang memang ditanam sehingga bisa merekam secara realtime terhadap hidroponik gitu oke satu lagi pasti penasaran nih orang lulusan apa sih sebenarnya kan saya itu baru lulus SMK SMK terus katanya mau kuliah sekarang baru mau kuliah Oke baru daftar dasar Pak jadi ini di Indonesia sudah ada berapa orang yang menceritakan ini kalau di Indonesia saya kurang tahu Pak ya mungkin Cirebon lah Cirebon itu baru itu unswagati itu yang saya buat tahun 2021 artinya sudah ada pemakai dari salah satu universitas terkenal di Cirebon yaitu unswagati ya mau rencana di hak patent kan Insya Allah Pak saya hak patent untuk pemakaian daya listriknya pun ini lebih kecil Pak berapa kalkulasi perharinya itu pengeluaran daya listrik cuman 6.500 6.000 tepatnya 6.385 perak perharinya dari mana ide untuk buat ini pertamanya isang isang Pak sebenarnya gitu isang-isang saya kamu sama salah satu dosen dari unswagati jadi ditawarin Mas gimana sih kalau nggak bikin aja sekalian saya kebenarnya ada kebun nih di daerah sini udah pakai itu kebun itu aja udah saya bersama join sama beliau hanya jadi ini bisa diaplikasikan bukan hanya di hidroponikan atau gimana kemarin bukan dari bawang ya kalau itu pertanian saya waktu bulan dua itu untuk ternak lele ya itu di daerah kuningan saya udah ciptakan seperti itu di kuningan ya apa namanya dari benih sampai pengembukan eh dari benih sampai dewasa dari dewasa sampai pengembukan itu semua kontrol cuman satu di tes ini orang yang ngejaga ada di situ enggak harus ah mau ukur PT DS nya nih peknya berapa atau hanya berapa atau jadwal pantai jadwal pakannya itu jam berapa aja itu enggak perlu Oke semua dari Oke makasih ini Mas Haki ya Oke Mas Haki ini saat ini tinggal di Petsamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Hai 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 Ya ini lampu monitor Nah disini ada LCD LCD untuk pemberian Pemberitahuan data sensor Disini ada 4 sensor Yang diterapkan di kebun ini Yang pertama sensor suhu Kemudian kelemban Kemudian sensor pH air Dan sensor kandungan nutrisi Dan semua itu bisa dibanding Lewat HP Dari sini Ada aplikasinya disana ya Hasilnya Kang Hasilnya yang saya sudah lakukan Itu jauh lebih baik Dan lebih bagus Menggunakan alat IOT ini Dari segi bobot Dari segi warna daun Itu lebih bagus Dari yang manual Yang pasti kalau tenaga makin ringan ya Dari tenaga yang pasti makin ringan Artinya gak usah pergi ke kebun kan Iya gak usah pergi ke kebun Bisaan ownernya jalan-jalan Bisnis tetap jalan Sub indo by broth3rmax